Intro Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Jemaat HKPP Matam Center, Raya Sopatam Center Bahkan seluruh Jemaat Tuhan yang boleh hadir Mendengarkan rendungan harian pada hari ini Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara Saudari Semoga sehat-sehat saja dan dalam sungka cita Bapak Ibu kembali lagi rendungan harian HKPP Matam Center Hadir bagi Anda Maka Bapak Ibu Saudara Saudari rendungan harian Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 6 Beginilah firman Tuhan Sebab Allah yang telah berfirman Dari dalam gelap akan terbit terang Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan Tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus Demikian firman Tuhan Terang telah bersinar Ya ini adalah seruan yang harusnya kita imagi Bahwa sesungguhnya terang Allah sudah bersinar Terang Allah menyinari hidup kita Jikapun kita masih merasakan sesuatu yang gelap Percayalah sesungguhnya terang itu sudah ada Terang itu sudah menyinari hidup kita Tinggal kita saja Mau menerima terang itu atau tidak Bapak ibu saudara saudari Tentu semua orang rindu terang Semua orang suka dengan terang Semua orang itu tidak suka Bahkan tidak nyaman di dalam kegelapan Sekalipun barangkali ada saja orang yang mengatakan Ya ada beberapa orang yang suka gelap Contohnya beristirahat atau tidur Tapi secara umum Gelap membuat kita susah bergerak Benar Contoh kecil saat kita mau menulis Atau kita mau melangkah Jika sangat gelap kita tidak bisa Kita butuh cahaya Semua orang tentu pernah Atau bahkan barangkali saat ini Ada juga yang sedang di dalam kegelapan Ya kegelapan yang dimaksud Tentu kita sama-sama tahu Dan kita sama-sama sepakat Gelap yang dimaksud Itu tergolong tentang dosa Gelap yang dimaksud juga Boleh berbicara tentang kesedihan Duka cita Hal-hal yang menyakitkan Bahkan masalah-masalah Juga tekanan-tekanan dalam hidup Boleh kita katakan gelap adalah hal-hal yang negatif Jadi siapapun yang pernah atau sedang berada di dalam kegelapan Hari ini melalui firman Tuhan Dinyatakan bahwa Yesus sudah datang Yesus yang adalah terang Dia datang membawa terang Dan Yesus telah terang itu Bapak Ibu sekali lagi Jika ada orang membawa senter Senternya bisa hilang Maka hilang pancahaya Tapi Yesus Dia bukan hanya membawa terang Tapi Yesus adalah terang itu sendiri Saya berharap kita paham maksudnya Bahwa Kita tidak perlu mencari alatnya Tapi kita mencari sumber penerangnya Dan dia adalah Yesus Yesus datang membawa terang Dan dia sudah memecahkan masalah kita Ingat Yesus lah yang memecahkan setiap masalah Bukan Yesus yang membuat masalah Maka ketika kita di dalam masalah Ketika kita di dalam kekesalan Ketika kita di dalam hal-hal yang mungkin Membuat kita tidak nyaman Ingatlah wajah Yesus Bapak Ibu saudara saudari Barangkali kita sepakat Kita memiliki satu gambaran yang sama Tentang Yesus Tentang wajahnya Tentang hal positif yang terjadi Yang dia lakukan Nah inilah dia Yang harus kita ingat Sekali lagi Ketika kita memiliki masalah Ketika kita berada di dalam kegelapan Ingat Hanya Yesus Jawaban hidup kita Untuk itu Kita sudah menjadi terang Nah Bapak Ibu Sekali pentingkan Hanya Yesus sumber terang Apakah kita tidak bisa menjadi penyalur berkat Tuhan Melalui terang juga bagi orang-orang lain Tentu bisa Bahkan harus Orang-orang yang sudah diterangi Dengan kasih Kristus Harusnya bisa menjadi penyalur berkat Tuhan Menjadi terang juga bagi orang-orang di sekitar kita Supaya orang-orang di sekitar kita yang sedang di dalam kegelapan Juga terang karena Kristus Terang harus bersinar Terang tidak boleh ditutupi Maka sekali lagi Ingatlah wajah Kristus Maka kegelapanmu akan hilang Menjadi terang yang bercahaya Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton!